Keginusan Egerawalian dan insting Nick Kuiper membuat lagi Persib di Liga 1 sulit di Bendung. David Dasilpa dan Surapes tidak bisa mencetak gol saat Persib Bandung mempermalukan Madura United 1-0 di Sabian Bangkalan Madura. Gol tunggal kemenangan Persib justru dicetak pemain belakang Nick Kuiper lewat tandukan kepala. Sundulan akurat Nick ke pojok kiri penjaga gawang Satya Tama mengubur ambisi Madura yang ingin menghabisi Persib. Sangat bangga mengenakan Bang Kepter mencetak gol dan membawa pulang kemenangan ke Bandung di kas Nick Kuiper. Gol tunggal Persib adalah bukti keginusan Egerawal dalam memberi asis dan insting Nick Kuiper yang tajam melihat ruang kosong. Egerawal menempatkan bola tepat di kepala Nick yang berdiri bebas tanpa kawalan. Nick melompat dan merobek jaring Madura. Iporia kemenangan pun langsung terhampar sedangkan David dan Syirwan dan Syirwapes pun mencair setelah usahanya mengegul gawang Madura membentuk tanduk. David dan Syirwapes punya peluang emas tapi gagal mengkonversi gol. Untung ada asis bagus Egerawal yang bisa dikontrisi gol oleh Nick kata Bojan Kodak. Catatan penting di laga ini adalah respon positif anak-anak Bandung. Meski diserang sepanjang pertandingan tapi bisa menjaga gawangnya tetap kerawan. Lini pertahanan yang di dalam Nick dan Alberto Rodriguez sangat solid dan sulit ditembus. Membuat ini serang Madura frustasi. Pertahanan kami sangat kuat tapi yang menarik penampilan Egerawal yang bagus. Egerawal membuat permainan Persib mencair di lang Bojan Kodak. Di plot sebagai jeladan bertahan Egerawal tampil mengesona. Egerawal bisa menjadi pemutus serangan lawan. Daya jelajahnya juga luar biasa. Bisa meng-cover lingit tengah dan depan. Itu yang membuat serangan Sporadisk Persib tetap menggigit. Membuat intensitas serangan Madura mengendur. Tidak lagi tampil all out mengurung Persib. Egerawal jadi kartu trup di laga ini. Di plot jika yang bertahan Egerawal tampil efektif. Sangat membantu tim. Egerawal menunjukkan banyak perkembangan positif. Cerita Bojan Kodak. Performa menawan Egerawal membuat Bojan Kodak happy. Dia punya satu alternatif gitu jika Mark Lock dan Deddy Fusnandar aksen lagi. Kami punya satu tambahan pemain lagi untuk mengisi posisi geladang bertahan. Makanya saya senang dengan permainannya di hari ini beber Bojan Kodak. Dipuji Bojan Kodak, Egerawal tidak besar kepala. Tapi Egerawal makin bernapsu untuk terus membantu Persib berada di top level Liga 1 musim ini. Menghadapi tim manapun kami harus tampil kompetitif. Menunjukkan ketangguhan dan antusiasi meraih kemenangan. Ucap Egerawalian.